Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Qur'an 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 Al dihapus dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya setiap satu tahun Allah mewajibkan berpuasa selama sebanyak sejumlah 30 atau 29 hari untuk itu izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk sedikit cerita tentang Syahrul London kenapa ada bulan Ramadan? karena di dalamnya itu banyak keistimewaan-keistimewaan satu diantaranya adalah di bulan Ramadan itu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan saum atau puasa dari mulai subuh atau terbit pajar atau apa dari mulai setelah waktu subuh sampai maghrib atau tenggelam matahari itu salah satu kewajiban yaitu rukun Islam kita menjalankan dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan kemudian yang kedua di bulan Ramadan itu adalah Syahrul Karimun atau bulan yang mulia atau juga disebut bisa juga disebut bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Rohmah atau bulan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Syahrul bagfiroh juga adalah bulan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang telah kita lakukan kemudian idkum minan nar pembebasan dari api neraka itu salah satu daripada kelebihan bulan Ramadan ada lagi yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan dicari-cari umat Islam adalah pada hari-hari yang ganjil itu ada yang disebut dengan hari yang istimewa ya harinya disebut Ruhul Amin atau Ruhul Malaikat atau katakala turunnya para malaikat untuk menjemput manusia-manusia yang tengah ibadah di bulan Ramadan itu yaitu pada hari-hari yang ganjil disebutnya adalah Laylatul Qadar malaman takdir Allah subhanahu wa ta'ala malaman keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang tertentu di bulan-bulan yang lain itu tidak ada Laylatul Qadar di bulan-bulan lain tidak ada Laylatul Rahmah dan di bulan-bulan lain tidak ada keistimewaan-keistimewaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah mengungkapkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an pada bulan Ramadan itu pemeriksa itu yang namanya Qur'an diturunkan nyatanya yaitu pada tanggal 17 Ramadan kalau kita lihat di dalam referensi-referensi yang ada terupakan pada hari ini adalah saya membawa referensi dalam salah satu kitab bahwa yang namanya kitab-kitab itu diturunkan pada bulan Ramadan yang pertama diantaranya adalah wa ta'orot kitab ta'orot itu diturunkan di siti layalin minan minromdon yaitu tanggal 6 malaman tanggal 6 Ramadan itu kitab ta'orot diturunkan malaman di siti layalin yaitu malam ke-6 kemudian juga kitab jabur juga pada tanggal 12 pada malaman tanggal 12 Ramadan dan injil itu pada tanggal 18 Ramadan dan yang lainnya juga seperti suhuk Ibrahim suhuk Musa juga sama artinya seluruh kitab-kitab samawi yang hari ini dianut oleh setiap penganutnya masing-masing seluruhnya itu adalah turun di bulan Ramadan makanya wajar saja Allah menyatakan syahrul Ramadan ladhi unzila fiil Quran diturunkan bagi umat Islam adalah Al-Quranul Karim yang suka dibaca oleh kita yang suka dianalisis oleh kita yang harus diimplementasikan oleh kita selaku umat Islam yaitu Al-Quran yang disebut dengan Al-Quranul Karim yang begitu mulianya yang orang ketika membaca itu dijadikan sebagai ibadah kepada Allah SWT Rasul menyatakan kalau umatku tahu apa esensi daripada bulan Ramadan semua akan menanti-nanti bahwa yang namanya seluruh tahun itu semuanya itu adalah Ramadan jadi tidak hanya di bulan Ramadan bahwa satu tahun itu inginnya adalah bulan Ramadan karena apa? karena banyak keistimewaan keistimewaan banyak maziyah-maziyah dari Allah SWT di bulan Ramadan itu sendiri apa diantaranya? satu li'annal hasanata pihi mujtama'ah kebaikan-kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan itu jadi satu itu diganti oleh Allah dengan sepuluh kebaikan sebagaimana Allah menyatakan kalau melaksanakan satu kebaikan itu diganti dengan Ashru'am Thaliha sepuluh kebaikan itu sendiri di bulan Ramadan saatnya kita untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang kedua di bulan Ramadan itu wato'atu wato'atu makbulatun bahwa yang namanya ketaatan kita kebaktian kita makbulatun itu diterima oleh Allah SWT semoga ibadah kita yang selama 13 hari ini senantiasa diterima oleh Allah SWT kemudian wada'awati mustajabatun doa-doa kita lantunan-lantunan keinginan-keinginan kita yang begitu hajatuna alaika kathir bahwa kebutuhan kita di dunia ini adalah begitu banyak kepada Allah SWT mustajabatun insyaAllah oleh Allah SWT di bulan Ramadan itu akan dikobol dan diijabah oleh Allah SWT jadi dengan demikian pemeriksa ada sebuah keinginan-keinginan ada harapan-harapan ketika masuk di babrotun saatnya kita untuk melantunkan keinginan-keinginan kita kepada Allah SWT kemudian wadhunubak magburatun dosa-dosa kita dimaaf oleh Allah SWT dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT dan yang terakhir waljannah mustakotun lahum dan surga itu amat sangat rindu sekali terhadap mereka-mereka yang menjalankan doa yang melaksanakan doa mereka-mereka yang meminta maaf kepada Allah dan mereka-mereka yang taat dan mengumpulkan kebaikan semuanya itu akan dirindukan oleh surga jannatun naim barangkali itu yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya amin ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati